Sementara itu sebuah video mesum yang diduga salah seorang ketua partai Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sekaligus ketua komisi 2 DPRD Pangkep viral di media sosial. Video berdurasi 12 detik itu diunggah oleh sebuah akun media sosial pada Senin pagi dan membuat geger warganet. Abdul Rashid yang dituding menjadi pelaku dalam video itu pun membantah dan menuding video ini sebagai kampanye hitam jelang pilkada. Pasti ketakutan, bukan saya di dalam video itu, makanya saya bilang bisa saja kepalanya itu dipindahkan ke orang lain. Kenapa tujuannya itu tadi? Karena ada pilkada ini dan dia mau bagaimana kita punya calon ini berpengaruh dengan epidio itu. Tersebarnya video mesum yang diduga melibatkan politisi sekaligus anggota DPRD Pangkep ini menjadi petanda memanasnya kondisi politik di Pangkep jelang perhelatan pilkada pada 9 Desember mendatang tim liputan Transmedia.